Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Rozak Tanah Channel. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara mengatasi WhatsApp tidak bisa video call. Bagi teman-teman yang mengalami masalah ini, silahkan simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel kami ini. Terima kasih, langsung saja kita ke tutorialnya. Tips pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah menghapus chat pada aplikasi WhatsApp. Oke, caranya mudah. Masuk saja ke menu setelan atau pengaturan. Kemudian setelah itu, cari menu APL atau aplikasi atau manajemen aplikasi. Silahkan, jika teman-teman HP-nya berbeda, sesuaikan saja ya. Di sini, kalau HP-nya Xiaomi atau Redmi, maka masuk ke menu APL. Jika sudah, klik saja ke lola aplikasi. Setelah itu, silahkan teman-teman cari aplikasi WhatsApp. Oke, saya gulil ke bawah. Nah, ini dia WhatsApp. Saya klik. Kemudian, saya klik hapus data di pojok kanan bawah. Kemudian, di sini ada pilihan bersihkan chat. Kita klik bersihkan chat. Kita klik OK. Nah, teman-teman tidak usah khawatir. Membersihkan chat di sini tidak akan menghilangkan data apapun yang ada di WhatsApp ya. Dia hanya menghapus sampah-sampah. Itu saja. Oke, setelah itu silahkan teman-teman coba untuk menggunakan video call di WhatsApp lagi. Jika cara yang pertama ini belum berhasil, teman-teman lakukan tips yang kedua. Tips yang kedua adalah update aplikasi WhatsApp Anda. Caranya mudah. Teman-teman masuk ke aplikasi Playstore. Kemudian, ketikkan saja di kolom komentar. WhatsApp. Seperti ini, kemudian cari. Oke, ini WhatsApp Messenger. Nah, di sini nanti jika WhatsApp teman-teman belum update, akan ada tulisan update. Jadi, klik saja update. Di sini saya sudah mengupdate-nya ke versi terbaru. Jadi, tampilannya di sini adalah buka ya. Bukan update. Oke, seperti itu. Jika sudah diupdate, silahkan teman-teman tunggu sampai selesai. Dan setelah itu, coba gunakan lagi video call WhatsApp Anda. Jika ternyata masih belum berhasil, lakukan tips yang terakhir. Tips yang terakhir dari saya adalah, matikan ulang atau muat ulang atau boot ulang HP Anda. Caranya adalah menekan tombol power dan menahannya sampai muncul pilihan seperti ini. Klik saja mulai ulang. Karena nanti setelah mulai ulang, kemungkinan teman-teman sudah bisa menggunakan WhatsApp untuk video call lagi. Oke, klik saja muat ulang ya. Maka nanti HP akan mati, kemudian akan menyala dengan sendirinya. Itu tips yang terakhir. Oke, mudah-mudahan ini membantu teman-teman ya. Ada 3 tips yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.